Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Eka Ardiana Info Back di video kali ini saya ingin Berbagi tips Pada teman-teman yang Mau membangun rumah burung walet Baiknya Yang pertama yaitu cek lokasi Apakah di lokasi tersebut ada Populasi burung waletnya Bisa teman-teman lihat ya Burung walet Di lokasi ini sangat banyak Di sini sekarang jam 4 sore Tepatnya musim penghujan atau cuacanya mendung Burungnya banyak Burungnya banyak Burung waletnya sedang mencari serangga Serangga-serangga kecil Serangganya tidak terlihat ya Ia pun sedang mencari makan Untuk daerah di sini Di sini jalur lintasan Biasa pukul jam 6 Burung sering melintas Dari arah sana Burungnya Terus Kesana Pulang ke Dari arah sana Menuju pulang Belur lintasan Dan di sini juga Sudah ada beberapa gedung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini cek In dekat Ini mungkin banyak serangga ya Serangga-serangga kecil Sehingga Burung walet pun Mencari makan Di sini Sangat banyak ya Jadi sangat cocok Untuk hendirkan Rumah burung walet Oke yang baru bergabung Jangan lupa Untuk terus mendukung channel Ekardiana Info Dengan cara like Share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! burung waletnya disini juga ada pengolet anakan baik yang sudah tua mumpul yang sudah anakan walet muda jadi untuk teman-teman yang sedang membangun rumah burung walet semoga populasinya banyak dan bisa sukses kedepannya untuk budidaya burung walet saya tahu bahwa investasi jangka pandang yaitu untuk mendirikan rumah burung walet juga dananya harus disiapkan dalam arti kata investasi biaya yang cukup lumayan besar ya jadi tetap semangat dalam berbudidaya burung walet jika kita sudah berusaha pasti tentunya akan ada hasil saya akan saksikan ya dekat sekali sekitar jarak dua meteran ya ya hampir mau menyambar saya sekitar disini burung waletnya sekitar beberapa ekor kurang lebih 30-an ada ini ekor nah disitu mungkin ada serangga-serangga kecil untuk pakan burung walet jika musim penghujan banyak serangga yang keluar ya makanya burung itu dominan mencari pakannya jika serangga-serangga kecil keluar tentunya dia akan mencari makan di tempat tersebut tidak 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 selamat menikmati sekarang pukul jam 4 lewat sore banyak sekali kita dekati ya selamat menikmati sangat banyak ya ada yang saling kejar-kejaran mungkin sedang proses dirahi terima kasih 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 semakin banyak ya selamat menikmati selamat menikmati